Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kita balik lagi ya di channel Pimpek 19 tapi kali ini saya yang akan membawakan sebuah materinya Oke sebelum ke materi ya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih ke kalian nih yang belum pada tahu saya siapa nama saya Muhammad Ahmad Akilah Habibi dari pendidikan fisika B 2019 Universitas Negeri Jakarta di sini saya akan mengajak adek-adek atau teman-teman semua untuk memahami apa itu teknologi digital ya teknologi digital pada masa sekarang ini teknologi digital sangatlah dibutuhkan apalagi ketika sedang berada di jaman pandemik COVID-19 ya jadi kita menggunakan pembelajaran semua menggunakan teknologi digital berbasis daring ya Oke nah itu merupakan salah satu kegunaan teknologi pada masa kini ya sebelumnya kalian tahu enggak sih apa itu apa itu teknologi teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dalam pengertian lain teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia nah contoh dari teknologi itu apa aja sih dalam kehidupan kita sehari-hari coba kita misalkan ya pisau apakah pisau termasuk teknologi ya pisau termasuk teknologi ya karena dia mempermudah kita dalam memotong sesuatu nah selanjutnya sepeda apakah sepeda merupakan teknologi ya teknologi juga karena sepeda itu mempermudah manusia dalam berpindah tempat terus apalagi telepon genggam juga teknologi dia dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertemu nah jadi kalian udah tahu ya apa itu teknologi teknologi itu sebuah alat yang dapat mempermudah seluruh kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya ya teknologi terbagi menjadi dua ya ada teknologi analog ada teknologi digital kita ke teknologi analog dulu ya apa sih itu teknologi analog ya teknologi analog merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital pada dasarnya analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu misalnya ketika seorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon mereka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang dan kemudian ketika gelombang ini diterima maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut sinyal analog merupakan pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik oke jadi segitu ya teman-teman jadi teknologi analog itu menggunakan pemanfaatannya dari gelombang elektromagnetik nah contoh dari teknologi analog apa aja sih nah contoh dari teknologi analog yaitu radia analog telepon remote tv dan seluruhnya yang masih menggunakan manual ya nah itu disebut teknologi analog ya selanjutnya ada teknologi digital berdasarkan penjelasan tentang teknologi dan digital maka dapat diartikan bahwa teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dibaca oleh komputer teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan yang sangat cepat yang prosesnya semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris atau dengan kata lain teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean binar untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer nah itu dia ya pengertian dari teknologi digital nah sekarang apa aja sih contoh dari teknologi digital itu banyak ya teman-teman ada jam digital radio digital komputer TV digital handphone dan masih banyak lagi yang lainnya ya ya itulah penjelasan singkat mengenai teknologi digital gimana teman-teman sampai saat ini udah pahamkan apa itu teknologi teknologi digital untuk memahami pemahaman kalian kalian bisa mengamati sebuah perbedaan ketika kalian menyimpan informasi di dalam flashdisk dengan menyimpan informasi di dalam buku jelaskan apa perbedaannya oke sekian dari saya akhir kata terima kasih kepada yang telah menyimpan materi saya kurang lebihnya mohon maaf wabilahitawid walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya semangat 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 suh selamat menikmati